Ini nanasnya mau berapa hektar, mas? Nanas semua ini? Hektar seperempat lah. Satu hektar seperempat? Iya. Udah panen ya? Udah panen semua. Sekali panen dapatkan berapa, mas? Kali panen itu tergantung permintaan. Itu berapa biasanya? Kalau yang biasa sih, misalnya kan orang ketapang. Sempurnya mintanya 60. Nanasnya 160. 160 biji? Yang ini pohon karet. Bawahnya dibuatkan untuk nanas gitu ya. Nanasnya subur-subur, mas. Ini dikasih kanun nggak? Dikasih apa nama? Dikasih apa nama? Bukan maksudnya dikasih pupuk nggak? Nggak. Dari depan, mau berapa ini sampai sini? 400. 400 meter? Wow. 400 meter lebarnya? Lebarnya 50. Lebarnya 50. Berarti 2 hektar ya? 2 hektar, Pak. Oh, mas. Ini daun bawang. Oh, daun bawang. Daun bawang tumbuh juga ya di sini ya? Itu 90. 96. Wow. Ini ada kalau 1.4 hektar ada untuk kencurnya aja? Kurang lebih ya? Kalau batas ini kemarin belum dipanen. Ada. Kalau yang ini umur berapa nih, Pak? Umur sekitar 11 bulanan. Ini 11 bulanan. Terus yang sebelah sana? Itu baru 3 bulan. 3 bulan. Oh, jadi kalau yang 11 bulan modelnya udah kuning-kuning gini ya? Sudah siap panen. Sudah siap panen. Umurnya biasa berapa bulan untuk sekali panen itu? 11 atau berapa? Maksudnya apa? Untuk sampai panen. Dari mulai menanaman sampai panen itu berapa umurnya? Berapa bulan? Kalau pesanan banyak itu 8 bulan udah panen. Sudah bisa? Oh, tergantung pesanan ya? Kalau memang belum ada pesanan dibiarkan aja dulu? Ya, tidak masalah. Ini kalau satu ini? Satu apa namanya? Apa namanya satu gini nih? Satu rumpun. Satu rumpun. Butuh berapa rumpun untuk satu kilo itu? Satu kilo itu 8 lah. Hah? 8 rumpun. Oh. Oh, jadi prosesnya gitu ya mas ya? Ya. Nanti? Begini. Oh, iya, iya. Oh, ini udah bisa dijual nih ya? Sudah bagus nih ya? Sudah siap panen. Memang kencur sebesar ini kan? Nggak bisa besar-besar gimana itu. Palingnya sebesar kelingking lah ya. Oh, ini termasuk bagus ya mas ya? Ini bagus. Ini bagus ya modelnya. Sekilo sampai berapa sekarang? 8 ribu. 8 ribu. Kalau 8 ribu, kalau setengah hektare itu biasanya dapatkan berapa? Kalau misalkan totalannya gitu. Berapa kilo? Yang 1,4 daya kan. 1,4. Berapa kilo biasanya dapatnya? Kalau sekali panen habis kan? Iya, habis. Ini sekatu galang ini 600 kilo nih. 600 kilo? Ini padahal kecil ya? Kecil. Jadi kalau hitung semuanya ada berapa ini? Mungkin kalau 3 ton juga bisa dapat? Ada. Ada 3 ton? Ada. 1,4 tuh? Lebih. Lebih ya? Maksimal berapa biasanya? Kalau misalkan orang rata-rata dalam 1 ton ya? Eh, dalam 1,4 hektare itu? Banyak 8 ton nggak dapat. 8 ton dapat? Berarti kalau seperempatnya itu? Lebih sih mau. Lebih mau ya? Maksudnya, cakur ini kadang-kadang macam way gitu, itu kan subur. Oh, yang itu yang cubur ya? Subur. Itu biasanya itu ambil satu garis. Baris segi yang sudah 60 kilo. 60 sudah berapa? 6 kali? 6 kali 8 sudah 400 lebih. 400 lebih? Ini 8 bulan kilo itu yang paculan itu? Yang paculan ini. Yang belum nampak, apa hijau-hijau nya belum ada itu. Itu mau 60-an kilo itu. Kemarin sudah dihasilkan 60 kilo. Berarti menjanjikan ya mas ya? Termasuknya kencur itu? Cuman kemasarannya kurang. Atau di sini kurang, yang ngambil kurang gitu? Oh, kalau barangnya ada. Barangnya banyak. Barangnya banyak. Ini dia bukan punya kuya. Punya pasatan, punya pasarengat. Masih banyak orang-orang lain itu. Tapi kalau mau banyak dari Jawa dan yang nempuk ke sini. Mungkin bisa enak ya penjualannya, pembuangannya lebih enak gitu ya. Lebih enak. Dengan masih apa? Pak Darman. Pak Darman. Pak Darman. Kebetulan dari mana ini Pak Darman? Cilacap. Cilacap. Tahun berapa Pak ya? Tahun awal 2006. Oh, 2006. Tapi sampai di sini 2006-nya. Berarti angkatan pertama ya? Iya, iya. Jadi di samping tadi, sebelah sana, ada apa namanya? Alah pohon karet. Di bawahnya dibuatkan nanas. Jadi pendapatannya yang besar ini ya termasuknya ya. Kencur ini ya. Oke, jadi teman-teman. Ini saya berada di kebunnya Pak Darman. Di daerah transmigasi pemangkat, Kayung Utara, Kalimantan Barat. Beliau ini termasuknya penghasil petani kencur dan menghasilkan bibit kencur ataupun hasil dari kencur yang lumayan besar. Ini kebetulan sudah ada yang dipanen. Ini termasuknya seperti ini, ini sudah dipanen. Ini sudah mulai mau ditanam lagi ya Pak ya, yang ini ya Pak ya? Ini mau ditanam lagi. Terus sebelah sini, ini tinggal manen nih ya Pak? Ini tinggal manen. Terus yang sebelah sana sudah ada. Tuh, sebelah sana lagi. Jadi, kurang lebihnya untuk penghasilan di kencur aja itu, beliau ini dapatkan dalam seperempat hektare bisa sampai 16 juta lebih ya Pak ya? Bisa lebih bahkan ya, segitu ya? Bisa 20-an. 16, bisa 20-an ya? Jadi, sebetulnya kita tidak ada istilah susah untuk menanam tanaman di atas tanah gambut karena sebagian tanah gambut yang ditanami kencur pun masih menghasilkan luar biasa banyak. Padahal kencur itu biasanya ditempatkan di tanah mineral ya Pak ya? Di tanah merah, di tanah biasa gitu, tidak di gambut gitu ya? Jadi, gambut itu lebih cocoknya di apa Pak sebetulnya Pak? Kacang tanah bagus. Kacang tanah bagus. Kemudian kencur juga boleh. Boleh. Oh, berarti segala macam bisa ya masuk ke tanah gambut ya? Jadi, ini pertama, Bapak, ini kasih apa dulu biar bisa tanamannya subur kayak gini nih? Ini kan kalau tidak ada kotoran sapi, ini abu dicampur sama yang teka mutiara. Oh, mutiara. Diaduk. Oh, jadi ini kayak gini nih tadinya udah dicampur dengan NPK mutiara? Tidak, abunya. Oh, abunya. Abunya dicampur dengan NPK mutiara, terus ditaburkan gitu atau dicampur lagi dengan tanahnya? Kan, dia kan ditugal Pak. Oh, ditugal? Dibal langsung. Oh, dimasukkan. Abu itu penting nggak Pak ya? Penting banget. Tanpa abu itulah yang nggak bisa tumbuh bagus? Sebagai apa? Penetralisir asamnya gitu nggak Pak? Nah, ngurang Indonesia asam. Oh. Hmm. Hmm. Asam. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.